Hai teman-teman di video kali ini kita akan melihat secara langsung alat berat eskavator jenis long arm untuk merek eskavatornya ini merek Kobelko SK-200 Hai hari kita lihat mulai dari bucketnya ya teman-teman untuk bucketnya ini sendiri memiliki empat kuku bucket dan untuk bucketnya ini kurang lebih setengah kubik Hai ini teman-teman dengan tinggi kurang lebih dari permukaan tanah sekitar 70 cm dan ini bagian root bucketnya dan juga ada pipa bucket yang ini yang teman-teman dan ini ada host bucket ini ya teman-teman dan untuk alat berat long ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 8 meter ini bisa diukur mulai dari ujung permukaan armnya ini ya teman-teman jadi mulai dari ujung ini sampai dengan ujung arm yang di atas ini itu kurang lebih di 8 meter lalu ada juga bagian bom bom itu dimulai dari segitiga ini ya teman-teman atau sikunya ini mulai dari sini hingga ke kabinnya itu kurang lebih sama di 8 meter jadi cukup panjang ya teman-teman jadi bikinlah ditambahkan kurang lebih sekitar 16 meter kurang lebih namun untuk mengukur secara pasti bisa menggunakan meteran namun itulah kurang lebih panjang dari bom hingga arm ekskapator ini kita akan lihat bagian lainnya ini untuk bagian tracknya dan ini bagian samping dari alat ini kita akan lihat bagian depannya ini ya teman-teman dan kita lihat dari sisi samping sebelah kiri ini bagian tracknya dan yang belakang ini bagian counterweight untuk ini sendiri tidak semuanya terbuat dari besi ya teman-teman di dalamnya ini di dalamnya ini ada semen adukan semen sebagai pemberat atau penyeimbang ekskapator ini dan itu adalah mereknya kobil ku untuk tulisannya kobil cu namun biasa disebut dengan kobil ku ini tampak dari kejauhan ini ya teman-teman baiklah teman-teman terima kasih telah menonton videonya semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas dengan aman lancar dan semoga keselamatan selalu menyertai segala pekerjaan teman-teman di akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman dan sampai jumpa lagi teman-teman dan sampai jumpa lagi teman-teman